selamat menikmati 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 mengucapkan jazakunallahu khairan kepada kalian yang semangat belajarnya dan mengirimkan tugasnya tepat waktu kepada Ustajah bagi kalian yang belum mengerti kalian bisa mengulangi video yang minggu lalu kemudian kalian juga bisa mengulang video tersebut dan bisa bertanya dengan Ustajah bagaimana yang kalian tidak pahami kalau kalian tanya insya Allah Ustajah bisa bantu nah hari ini Ustajah akan membahas tentang apa namanya latihan yang minggu lalu latihan yang minggu lalu Ustajah akan bahas hari ini minggu lalu ada 5 soal yang Ustajah berikan yang pertama itu tentang macam-macam besaran pokok yang kedua dia tentang mengkonversikan satuan dari kilometer ke sentimeter dari jam ke detik dari kilogram ke gram kemudian yang ketiga tentang jangka sorong yang keempat tentang mikrometer skrup dan yang kelima tentang neraca oh haus tetapi ada sebagian yang dia hanya mengirimkan yang bagian besaran pokok sama yang ini yang konversi satuan sedangkan yang jangka sorong dan mikrometer skrupnya belum dikirim mungkin karena belum mengerti atau gimana nah hari ini Ustajah akan membahas tentang latihan yang minggu lalu dan nanti kalian akan Ustajah berikan tugas yang mirip seperti yang Ustajah berikan hari ini jadi kalian kerjakan lagi dan kirimkan ke Ustajah nah sebelum itu Ustajah minta kalian mengabsen mengabsen dengan cara mengirimkan mengirimkan nama kalian JAPRI ke nomor Ustajah nomornya udah disimpan kan Ustajah Erin kan mesti ingat ya kirim ke nomor Ustajah Erin kemudian japrikan tulis namanya kemudian tulis hadir jadi Ustajah tau siapa yang benar-benar menyaksikan video ini dan siapa yang tidak nah karena sudah kita bahas tentang itu kita lanjut aja ya untuk soal yang nomor 1 kemarin itu kan tentang besaran pokok nah yang besaran pokok itu Ustajah lihat udah banyak yang paham Alhamdulillah udah mengerti yang untuk yang nomor 2 juga sebenarnya udah banyak yang paham tapi ada beberapa yang belum mengerti tapi gak apa-apa Ustajah bahas hari ini nah yang pertama itu adalah mengkonversikan 4 km ke cm nah yang ini kamu bisa menggunakan tangga konversi tangga konversi kalau Wstajah sih mungkin udah pernah belajar ya nak tangga konversi dia ini saya tulis ya ada kilometer hektometer dekameter meter sentimeter desimeter dan eh salah desimeter sentimeter dan milimeter ini kan nah kemudian kalian disuruh mengkonversikan dia 4 km 4 km 4 km berapa cm di meter caranya kamu lihat kamu lihat kamu buat dulu disini 4 km ke sentimeter naik apa turun turun kamu hitung ada berapa tangga yang turun kita hitung ya 1 2 3 ada 3 tangga berarti disini kan kemarin harus dia buat kalau misalnya dia mencari itu rumusnya kan dia 10 pangkat n gitu kan nak buat 4 kali 10 pangkat n n nya ini adalah berapa tangga yang dia lewati ada 3 tangga kan berarti 4 dikali 10 pangkat 3 4 kali 10 pangkat 3 itu sama dengan 4 nolnya 3 kali 1 2 3 4 3 ribu jadi 4 km sama dengan 4 ribu cm eh maaf salah usah dia ya cm dia turun ke sini ini meter ulang ya jadi 4 dikali 10 pangkat n n nya lihat cm ini masih meter salah usah dia 1 2 3 4 dan 5 5 ya berarti 4 kali 10 pangkat 5 5 berarti 4 0 nya 5 1 2 3 4 5 berarti 400 ribu cm ini dia kalau meter ya nak ini kalau meter ini yang cm nah selanjutnya berarti ini jawabannya adalah 400 ribu cm cm karena 4 dikali 10 pangkat 5 5 turun tangganya nah bagaimana kalau dia yang naik ustazah kalau misalnya dia naik lain lagi ya nak misalnya nih dari meter ke kilometer misalnya 400 meter berapa kilometer gitu kan buat dulu 400 kali 10 pangkat n n ini adalah dia jumlah tangganya kalau misalnya dia naik dia tandanya minus kalau dia turun dia positif lihat jadi ada berapa tangga dia dari meter ke kilometer ada 3 1 2 3 jadi 400 dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan ini kan 400 dikali 0,001 karena dia minus 3 ini 3 angka di belakang koma ya kan 400 dikali 0,01 berapa kamu kalikan kalau misalnya gak ngerti buat aja 0,001 dikali 400 0,00 0,00 4,00 0,00 dan 0,00 4,00 0,00 sudah berapa angka belakang koma 1,2,3 hitung 1,2,3 sini ini coret ini coret jadi dia tinggal 0,4 kilometer kilometer gitu caranya kalau dia yang naik kalau yang turun tadi yang seperti yang ini yang harus dijelaskan ini kalau yang dia naik eh yang kalau turun yang ini kalau dia yang naik dia kalau naik tandanya ini dia ada minusnya sedangkan yang kalau turun dia gak pakai minus gitu ya nak selanjutnya yang B itu adalah 20 kilogram berapa gram 20 kilogram berapa gram 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram ya kan 1 kilogram sama dengan 1000 gram berarti 20 kilogram sama dengan 20 dikali 1000 sama dengan 20 ribu gram jadi jawabannya adalah 20 ribu selanjutnya 12 jam berapa detik 1 jam berapa detik nak singat 1 jam itu dia 60 menit 1 menit 60 detik berarti 1 jam itu adalah 3600 detik jadi 12 jam sama dengan 12 dikali 3600 kalikan ya nak kita kalikan 3600 dikali 12 kalikan 0 0 2 2 kali 3 6 tambah 1 7 kemudian 0 0 6 3 0 0 2 7 tambah 6 berapa 13 naik 1 jadi 4 jadi jawabannya adalah 43200 detik buat disini 43200 detik paham ya nak 1 jam itu 3600 detik dikalikan dapatlah 43200 detik kemudian 15 megawatt berapa watt 15 megawatt megawatt berapa watt mega itu 10 pangkat berapa yuk masih ingat gak 10 pangkat 6 berarti 15 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 15 0 nya ada 6 kali 1 2 3 4 5 6 jadi 15 juta watt itu ya jawabannya ya nak kalau ada yang masih belum paham bisa kalian tanyakan langsung ke ustajah atau misalnya ada yang salah bisa koreksi ustajah ya selanjutnya adalah tentang jangka sorong jangka sorong kita menghitung jangka sorong ingat kemarin rumus menghitung jangka sorong ini buat kita hp hp itu adalah hasil pengukuran rumusnya skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 0,01 ini adalah rumusnya ya ini adalah ketelitian dari alat tersebut jadi masukkan ke rumusnya skala utama yang mana untuk melihat skala utama kita lihat dia yang paling atas ini lihat yang paling atas angka 0 pada skala nonius menunjukkan angka berapa pada skala utama kita lihat angka 0 disini skala utamanya dimulai dari 5 berarti ini 5 ini 6 berarti satunya ini 0,1 kan berarti 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 belum sampai dia ke 5,8 karena 0 nya ini masih dia melewati 5,7 belum sampai 5,8 maka kita buat disini 5,7 ditambah dengan skala nonius untuk melihat skala nonius kita lihat dia yang garisnya garis pada skala utama dan skala nonius yang berhimpitan berhimpitan maksudnya dia yang satu garis kayak gini kita cari yang mana yang satu garis kita lihat yang bawah ini yang mana dia dengan segaris dengan yang atas oh ternyata yang ini ini yang dia segaris dengan yang di atas yang keberapa 5 berarti kita buat disini 5 dikali 0,01 sama dengan 5,7 ditambah 0,05 kemudian dijumlahkan nah banyak yang salah disini menjumlahkan desimal kalau menjumlahkan desimal ingat pandang komanya harus diajar jadi dia kalau gitu 5,7 ditambah 0,05 gitu sejajarkan komanya baru bisa dijumlahkan ini kan sama dengan disini tidak 0 cuman tidak kita tulis atau tidak dibuat jadi 0 tambah 5 ini 5 ini 7 turun koma ini 5 jadi jawabannya adalah 5,75 cm itu caranya itu untuk yang nomor 5 nah untuk yang nomor itu nomor 1 jangka sorong untuk nomor 2 pada jangka sorong kita buat lagi hasil pengukuran sama dengan rumusnya apa skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 sama dengan skala utamanya lihat angka 0 pada skala nonius menunjukkan angka berapa pada skala utama ini 0 ini 1 berarti satu garisnya itu 0,1 0 0,1 ini 0,5 ini 1 lihat angka 0 ini masih melewati 0,1 belum ke 0,2 maka kita buat disini 0,1 ditambah 0,1 ditambah kita lihat yang dia sejajar atau segaris yang sejajar atau segaris itu yang mana oh yang ini ternyata berarti di 5 kan ini 5 berarti disini kita buat 5 dikali 0,01 sama dengan 0,1 ditambah 0,05 hasilnya adalah 0,15 0,15 cm itu selanjutnya yang untuk mikrometer skrup mikrometer skrup sebenarnya rumusnya hampir sama dengan yang yang kasorong hampir sama rumusnya tapi tapi apa namanya yang ini dia satunya yang mikrometer yang jangka sorong satunya dalam centimeter yang mikrometer skrup dia satunya dalam milimeter ya namanya mikrometer skrup dia dalam milimeter kalau jangka sorong dia dalam centimeter nah kita lihat rumusnya sama ya hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah ini skala putar namanya skala nonis juga bisa tapi lebih disebut dengan skala putar skala putar dikali 0,01 ya sama dengan skala utamanya cara melihat skala utama yang ini namanya kan skala utama nih ini namanya skala utama yang ini namanya skala putar ya kalau tadi yang jangka sorong yang atas skala utama yang bawah skala nonius ini skala utama dan skala putar nah cara melihat skala utamanya lihat yang mendekati garis yang paling ujung ini yang kita nampak itu berapa gitu ini kan 0 ini 1 berarti ini 0 ini 0,5 ini 1 ini 1,5 nah gak nampak kan lagi selanjutnya yang paling yang nampak itu yang ini kan setelah ini garis ini maka ini maka ini adalah 1,5 kita buat disini skala utamanya adalah 1,5 ditambah skala putarnya cara melihat skala putar kita lihat garis tengah pada skala utama menunjukkan berapa pada skala putar ini garis tengahnya ini menunjukkan berapa pada skala putar oh ini ini yang ditunjukkan oleh skala putar kan kita hitung dia ini 15 ini 20 berarti 1 garis ini naik ke atas tambah 1 ya 15 16 17 18 19 20 pas kan berarti yang ini berapa 15 16 17 ini 18 ya itu 18 berarti disini kita buat 18 dikali 0,01 sama dengan 1,5 ditambah 18 dikali 0,01 sama dengan 0,18 sama dengan jumlahkan 1,5 ditambah 0,18 jumlahkan 8 6 ini 1 jadi jawabannya adalah 1,68 mm itu dia cara menghitung mikrometer skrup selanjutnya yang soal yang selanjutnya itu adalah untuk skala untuk mikrometer skrup juga tapi yang nomor 2 yang nomor 2 ini ini skala utama ini skala putar rumusnya apa tadi nak ayo sama-sama hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala putar dikali 0,01 ini rumusnya sama dengan skala utamanya ini 1 ini berarti 1,5 ini 2 ada lagi enggak barisnya di sini enggak ada berarti ini aja kita buat di sini 2 ditambah skala putarnya ini 10 ini 15 kita hitung ke atas apa ke bawah hitung ke atas ya 10 11 12 13 14 15 berarti ini berapa hitung lagi 10 11 12 13 berarti kita buat sini 13 dikali 0,01 sama dengan 2 ditambah 0,13 13 dikali 0,01 itu hasilnya adalah 0,13 sama dengan 2,13 milimeter udah selesai udah ya nak udah gak kira-kira insyaallah mudah ya selanjutnya adalah untuk yang neraca 3 lengan neraca 3 lengan ini kita menghitung seluruhnya jadi ini ini yang paling depan ini tengah ini bawah ini kita jumlahkan semua jadi kalau hasil pengukuran ini 7 kita buat di sini 7 ditambah ini berapa 30 kita buat di sini 30 ditambah ini berapa 400 buat di sini 400 ya udah jumlahkan semuanya menjadi 437 gram selesai nah ini dia untuk menghitung dengan menggunakan neraca 3 lengan kira-kira ada pertanyaan gak kalau ada yang menanyakan silahkan bisa langsung hubungi usajah usajah kembalikan lagi ya nak nah untuk yang tadi udah paham ya nak untuk yang tangga-tangga ini tadi ya tangga konversi kilometer hektometer dekameter meter desimeter sentimeter dan milimeter ingat ya nak kalau dia rumusnya dia itu kali 10 pangkat N jadi kalau misalnya angkanya 200 misalnya kan 200 berarti 200 kali 10 pangkat N N nya itu adalah berapa tangga yang dia lewati kalau dia turun dia N nya itu positif tapi kalau dia naik N nya itu negatif ya jadi dia 4 kali 10 kayak ini tadi kan 4 kilometer ini salah tadi ya nak avon ya nak nih 4 kilometer berapa sentimeter kilometer ke sentimeter dia naik apa turun kilometer ke sentimeter turun berapa tangga 1 2 3 4 5 5 tangga kan berarti 4 dikali 10 tangkat 5 karena dia turun 5 nya positif yaudah langsung masukkan 4 dikali 0 nya 5 kali 1 2 3 4 5 berarti 400 ribu sentimeter berbeda berbeda dia kalau misalnya dari meter ke kilometer meter ke kilometer dia naik naiknya berapa 3 buat disini dulu ininya 400 dikali 10 pangkat N 10 pangkat N N nya kalau dia naik tadi minus ya naik dia minus berapa tangga yang dia naik 3 jadi disini 400 dikali 0,001 dia 3 angka di belakang kali kan jadinya 0,4 kilometer atau bisa dia gini caranya yang 400 gitu kan kan 3 angka di belakang koma kan kita buat 1 2 3 koma dulu baru 0 kan 3 angka di belakang koma gitu dia paham ya nak 0,400 ini hilang dia jadinya jadi 0,4 kilometer itu kira-kira yang bisa dijelaskan hari ini kalau ada pertanyaan silahkan Ustajah menunggu pertanyaan kalian nah untuk anak-anak Ustajah yang belum mengumpulkan tugasnya nanti Ustajah akan membagikan tugas yang Ustajah kirimkan melalui wali kelas kalian wali kelas kalian akan membagikannya ke grup ke grup kalian nanti kalian kumpulkan ke Ustajah via Japri difotokan dan kirimkan ke Ustajah ya nak Ustajah tunggu jangan lupa untuk melampirkan nama kalian sampai disini aja mungkin pertemuan kita hari ini jika ada yang tanyakan bisa tanya melalui Japri lebih dan kurang sejam mohon maaf marilah kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratur majelis subhanakallahumma wabihamdika ashadu'ala ilaha ila'anta astagfirullah wa atubu'ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh